Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Ibu Anis Dalam Ibu Anis Dalam Wonoayu Rungkut Surabaya Rungkut Surabaya Berapa orang Ibu Anis? Alhamdulillah untuk kali ini kami datang Dengan satu bis, satu elop Satu minibus Jadi total semuanya 83 Santri dan Wali Santri Alhamdulillah Ini pun pondok Dalam TPQ Tapi pun ceritanya Ibu Anis Kok saget berangkat ke sini Masya Allah Ini anak-anak ini Estenyal pokoknya Dekenggane pusat Dekenggane pusat Ceritanya gimana awalnya Bu? Gini-gini Alhamdulillah Kita selalu juara Gus Siap Alhamdulillah Gus Yang tahun kemarin itu Kita juara dua Anak-anak ditanya mau kemana? Wali Walu Berangkat Gus Wali Walu Siap Untuk yang tahun ini Alhamdulillah Miftahul Ulum Rungkut Surabaya Juara satu Alhamdulillah Akhirnya Anak-anak kami tanya lagi Mau kemana ini Leng? Jawabannya dengan Uh semangat banget Dengan sebutan Dekenggane pusat Bu Anis Gus ikdam Turuti Gus Oke Akhirnya Akhirnya ke sini Gus Kita nyari jadwal itu Masya Allah Mulai dari yang di Kampung Coklat Pagi Padoso bukan Gus? Iya Terus aku budal Jampiro Gak jadi Gus Kemudian yang di Nganjuk Yang di Nganjuk Pondok itu yang di Manambagor ya Itu ternyata Bus gak bisa masuk Gus Jalannya terlalu jauh Masuknya Ada yang Nyurve? Ada Wali Santri yang Asalnya dari sana Gus Gue ngecek dulu Oke Akhirnya karena bus Gak bisa masuk Kita cari jadwal lagi Ada di Magetan Gus Ternyata di Magetan pun sama Di Pondok Pesantren Dan apa itu ya Nah itu ternyata Jalan bis gak bisa masuk Kita cari lagi yang lain Ketemu di Belum ketemu di sini Gus Ketemunya di Kodus yang besok Yang besok itu lho Nah Jawa Tengah Jawa Tengah Rencananya Saya berangkat hari ini Ke Kodus Nanti yang besok malamnya Ikut pengajian panjelengan Jadi dua hari kita Sekalian Wali Walu Gitu Rencananya Ternyata Masya Allah Alhamdulillah Kita Dapat info Yang di Pelosok Kerep ini Tak boleh Gus Aku diyan Ya tau Mondok Nang ke diri Jari Tak boleh Yang teman-teman Yang asalnya Kediri Akhirnya Alhamdulillah Ketemu Yang namanya Mbak Siti Munawaro Depan panggung Orangnya Gus Oh iya Nah itu Gus Oh iya Akhirnya Saya nyari info Dari beliau Ketemu Yang Temannya Temannya Ketemu temannya Akhirnya Nyampe lah Di sini Tadi saya Nginap Di sepupunya Bukan nginap Mampir di sepupunya Gus Iqdam Katanya Yang depan sana Tadi Saya parkir di sana Masaiku Akhirnya Alhamdulillah Gus Itu jenisnya Barokas Yang luber Rewer 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 Tujuannya Ketemu Panjenengan Gus Iqdam Ternyata Ketemu Sepupunya Ketemu Pak D Nya Pas apa Tadi Yang itu BKV J J Itu Suami saya Tadi ketemu Beliaunya Alhamdulillah Masya Allah Kapan-kapan Kepondo Aja Kemarin Itu Sebenarnya Sempet Ini WA Sampai Sekarang Gak Dibuka Siapa WA Nomornya Panjenengan Waduh Tidak Kebuka Saya saja Jarang Kebuka Rencananya Itu Kemarin Mau Ke pusat Gus Ternyata Kan Jadwalnya Senin Malam Selasa Sama Kamis Malam Jumat Karena Dua Itu Hari Efektif Moksok Arek Bolos Gak Mungkin Kan Gus Harinya Saya WA Panjenengan Itu Dengan Tujuan Minta Sempat Apa Istilahnya Show one Aja Gak Usah Lama-lama 10 Menit 20 Menit Tapi Saya Bawa Anak-anak Dengan Itu Tadi Karena Kami Bernadar Waktu Lomba Itu Anak-anak Mau Kemana Gitu Kan Sebelum Menang Itu Tak Tanya Dulu Mereka Semua Kego Is Gak Gus Iqdam Bu Anis Gitu Gitu Terus Akhirnya Disitu Alhamdulillah Saya Pengabun Akhirnya Setiap hari Saya Fatehai Wah Sampai Layak Kemeng Kenapa Ya Allah Baraka Gus Iqdam Semoga Santri Saya Menang Nah Ternyata Menang Temen Gus Akhirnya Ya Isok Sampai Mencari Sampai Kekudus Kemagetan Kemana Masya Masya Allah Ini Untuk Santri Santri Panjeningan Alhamdulillah Dari Tim Artik Isinya 500 Alhamdulillah Barakallah Ada Santrinya Yang Paling Nge-fan Ke Saya Ada Yang Berani Ngomong Itu Ada Nggak Disitu Disana Disana Pak Ini Namanya Alif Gus Namanya Alif Rumahnya Mana Alif Untuk Password Ini Wangsaku Untuk Teman-teman Ini Pak Banser Coba Alif Pancasila Pancasila Alif Pancasila Alif Keduhanan Yang Maha Esa Tua Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerayakan Yang Dibimbin Hikmat Dan Pesanahan Dalam Perhujauan 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 Lima Adilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tengok tangan Buat Alif Luar Biasa Alif Oke Ya Allah Dari jauh-jauh Ini Ngomong-ngomong Saya juga bawa oleh-oleh Dari Surabaya Untuk Gus Ikda Apa Pangapun Penjenengi Oleh-oleh Kan penting Di Gawakno Ke Surabaya Meskipun disini Wujudnya disini Juga ada Tapi tetap Oleh-oleh Dari Surabaya Ini Pak Banser Ini dikasihkan Gus Nanti untuk yang Mas Danu Dan kawan-kawan Nyemil-nyemil Di mobil Semuanya Siap Kasih cemilan Dari cemilan Minggu lalu Langsung Saruk Gacah Siap Ya Allah Wah dulu Dari ST Oke Ya Apa Dari Men dunia ST Tadi saya Tadi saya Sempet Tim Tim saya Kan saya Juga Punak Channel Media MTK Miftahul Ulum IG Dan Di follow Gus Siap Siap Nanti biar Dicarikan Mas Danu Nanti Makanya Tadi keluar Masuknya Dekeng Dari pusat Yang belakang Itu Ya Kerekam Semuanya Saya Kirim Semuanya Teri Wah Oke Ya Pun Matur Ditutup Sampai Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Masya Allah ST Ini Tiba Itu Yang Gula Ijad Wale Orang Terima Orang Karisi Denan Dunia Dunia Kemarin Ada orang Kalimantan Jauh-jauh Dari Kalimantan Kesini Seminggu Pengen Melok Ngaji Masya Allah Moga Moga Coba Cedek Istiqomah Amin Allah Amin Coba Yang Dari Banyuwangi Ada Banyuwangi Mana Yang Perempuan Itu Coba Banyuwangi Asli Banyuwangi Banyuwangi Itu Coba Banyuwangi Estafet Mau Mas Lunglungan Lunglungan Sakwon Tadi Mau Ya Dimana Dengarkan Gua Dimana Ya Gaya Santai Ngimat Energi Menghemat Energi Salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Namanya siapa Genami Kulo Rusda April Agus Mbak Rusda Rumahnya Mana Mbak Rusda Teng Banyuwangi Kota Pakai Sekali Rejalo Terus Ini Disini Sudah Berapa Hari Kulo Sampun Teka Degi Sontenane Sontenane Kemarin Kemarin Ada acara apa Disini Mungkin Sampun Panggilan Gusti Allah Dia Panggilan Hati Kulo Dipanggilan Untuk bersolawat Rawah Pengajian Panjemen Mbak Rusda Langinepnya Dimana Kebetulan Gus Niki Kulo Kali Bata Kali Ibu Nginep Teng Moro Sepai Mbak Kulo Karena Mbak Kulo Dapat Orang Kediri Kebetulan Desa Buleber Pulangnya Kapan Pulang dari Buleber Buleber Kapan Kapan Insyaallah Besok Besok Memang Masih Masih Yang ngaji Memang ada Keperluan Apa Gak ada Murni Pengen Ngaji Gimana Ceritanya Di Banyuwangi Sudah Mengikuti Gitu Kebetulan Gus Selama Ini Kulo Ngertes Panggilan Nyaniku Namung Dugit Kok Dugit Youtube Kulo Kali Mama Kali Bapak Mama Dan Bapak Kata Mama Kenapa Nah Ya Ya Terus Sudah Sudah Kepengen Semerap Kalian Jenengan GKL Esting Alhamdulillah Terus Sekarang Kesannya Gimana Setelah Setelah Tahu Ini Waduh Masya Allah Gus Ternyata Jama'i Jama'i Pun Jenengan Niki Sangat-sangat Luar biasa Antusiasmenya Karena Saya Sendiri Tadi Melihat Masyarakat Dan orang-orang Yang ingin Hadir Di pengajian Malam Ini Sudah Menggelar Tikar Mulai dari Jam Sembilan Pagi Bahkan Mungkin Sebelumnya Jam Sama'i Eram Ini Loh Nyapo Ini Nyapo Rakyat Di Inani Soalnya Dipasang Kayak Tulisi Ini Ini Biasanya Jam Telu Jam Loro Jam Sama'i Loh Bakul Letek Liwat Nanti Ya Allah Jom Teman-teman Tapi Semangat Tapi Rapopo Wiss Rapopo Alhamdulillah Yoi Singgarai Indonesia Panggah Merdeka Tindakan Mugui Alhamdulillah Ya Allah Nyantung Nek Kulalih Bolo Bolo Niki Terus Istiqomah Mugi Jama'at Sabli Toba Niki Sehat Panjang Umur Rezeki Ini Lancar Kabe Niki Mbak Ruzda Nek Rezeki Kabe Sopay Gimana Dede Kai Sopon Woyah Ya Mas Didik Ini Mas Didik Dan Teman-teman Nek 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 Kudung Sama Kudung Alhamdulillah Orang Sini Loman Loman Ini Bukan Dari Saya Dari Orang Orang Ini Untuk Kenangan Nek 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 Sami Sami Mbak Ruzda Semoga Dapat Juduk Yang Suleh Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Miknya Dioper-operkan Sentolopnya Nek Tidak Tidak Dari